KANTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ESDM Sulawesi Tenggara dikeledah tim pemberantasan korupsi kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara pada Senin pagi. Pengkeledahan ini diduga terkait perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Kulaga Sulawesi Tenggara. Asisten pidana khusus kejati Sulawesi Tenggara Setiawan menjelaskan pengkeledahan untuk memeriksa dokumen keterlibatan dinas ESDM Sulawesi Tenggara dalam pemberian izin usaha pertambangan. Tim kejati mengeledah tiga ruangan di kantor dinas ESDM, yakni ruangan Kepala Dinas, Kabit Minerba, dan Staf Bidang Minerba. PEMBICARA 1 Itu nanti itu modus ya, modus keperan dinas ESDM. Dukan yang kurikannya berapa Pak? Kurikannya negara Pak? Sementara ini bertajang PNBP, PKR. Tapi ini belum dihitung sebenarnya, jadi kita belum bisa unggapkan itu. Yang 150 ini yang mana Pak? Awalnya ya, awal dari situ. Ini kalau perugian negara belum ditahui. Ini aktifitas Bidang Sulawesi di mana Pak? Di Kabupaten mana Pak? Di Kabupaten mana Pak? Di Kolaka. Kolaka Pak ya. Itu di Sepertaria, kemudian Menerba, dan di Ruang Kepala Dinas. Pak udah waktu kejadiannya itu kapan Pak ya untuk penambangan dan penyirimanannya? Ya sejak awal ini ya, sejak awal keluarnya PPK itu. Tahun berapa Pak Pak? Kejaksaan Tinggi Sultra mengungkap dugaan kasus tindak pidana korupsi salah satu perusahaan pertambangan yang merugikan negara sekitar 151 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kendari. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menaikkan status penyelidikan dugaan kasus korupsi perusahaan pertambangan nikel PT Toshida di Kolaka, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Potensi kerugian negara yang ditimpulkan oleh perusahaan mencapai 151 miliar rupiah dan beraktivitas tanpa surat izin penggunaan kawasan hutan. PT Toshida juga lalai dalam pembayaran penerimaan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sejak tahun 2021 hingga 2020. Kalau untuk penyidikan yang baru pertama kali yang kita tetapkan ini yang sudah kita tangani sampai penyidikan baru satu. Yang nyata-nyata sudah ada niat untuk melakukan suatu perbuatan yang melaporku. Jadi itu pun kita tidak lanjutin setelah ada hasil hitung-hitungan dari pihak Kementerian Puntana yang nilainya Rp1.100.1 miliar rupiah. Berarti tidak ada etikat baik memang Pak? Sampai sedetik ini kan kita sudah nangiskan penyidikan berarti dari beberapa kali tidak ada etikat baik ya dan kemudian IUP-nya sendiri sudah dinyatakan dicabut sejak tahun 2020 yang lalu. Kasus dugaan korupsi tambang PT Toshida ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kini menggeledah kantor ESDM Sulawesi Tenggara untuk mencari barang bukti tambahan. Tim Liputan melaporkan dari Kendari Selamat menikmati! Terima kasih.